Presenter Raffi Ahmad mengaku pusing saat berbicara tentang pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar tiap tahun. Raffi mengungkap hal itu saat Sule yang sedang berperan sebagai Mang Oding, mendatangi rumahnya dan melihat koleksi mobil milik Raffi. Ini mobil nggak semua di sini. Tanya Sule dikutip dari YouTube SL Media. Ada di rumah sebelah, sama yang di rumah yang ada lapangan tenisnya, kata Raffi. Sule yang terkejut mendengar pengakuan Raffi kemudian bertanya jumlah mobil yang dimiliki Raffi Ahmad. Ada lagi, berapa mobil di sana? Tanya Sule lagi, wah berapa iya? Pokoknya 20 mobil lah semua, jawab Raffi. Mengetahui Raffi memiliki 20 mobil, Sule kemudian bertanya cara Raffi membayar pajak-pajak mobil tersebut. Semua 20 mobil, bagaimana Anda cara membayar pajak? Tanya Sule. Sambil tertawa Raffi mengatakan bahwa hal itu yang membuat dia pusing setiap tahun. Nah itu dia, kadang saya pusing bayar pajaknya tiap tahun, pusing, kata Raffi sambil tertawa. Kalau pusing ngapain beli mobil banyak-banyak gini? Tanya Sule lagi, Raffi lantas mengungkap bahwa dia berencana menjual mobilnya satu demi satu. Raffi diketahui memiliki sekitar 20 mobil dengan harga mencapai puluhan miliar dari berbagai merek. Mulai dari Ferrari, Lamborghini, Mini Cooper, VW hingga Rolls Royce. Makanya saya mau jualin satu-satu, ujar Raffi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.